Korban dugaan pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bandung, Jawa Barat bertambah menjadi 3 orang. Hasil tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi, bahkan tidak menutup kemungkinan berkembang pada korban lain. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang melaporkan kejadian dugaan pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, polisi telah memeriksa 8 saksi dari kejadian itu. Hasilnya, korban dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan bertambah menjadi 3 orang. Ironisnya, ketiganya merupakan santriwati yang masih di bawah umur. Meski demikian, menurut polisi tidak menutup kemungkinan ada korban lain. Menurut Kapoloresta Bandung Kombes Polkus Woro Wibowo, pemeriksaan dan pengembangan kasus ini akan memakan waktu lama. Perkembangan dugaan pelecehan atau persteguhan yang dilakukan oleh Oknum kepada santri, kita sudah sampai dalam tahap pemeriksaan 8 saksi. Di antara 8 saksi tersebut, ada 3 saksi korban yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari Oknum, dan saat ini kita masih melakukan pendalaman untuk merangkai alat bukti maupun tersangka. Sudah ada mengarah ke tersangka siapa, Pak? Sementara masih di dalam tahap penyelidikan. Namun polisi mengaku belum berani membuka identitas pelakunya, termasuk untuk menjawab pertanyaan apakah pelaku seorang pengajar dari pesantren tersebut ataupun bukan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Saifal Odeh melaporkan.